Perusahaan Raksasa Tekstil PT Sri Rezeki atau SriTeks dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri Niaga Semarang karena dinilai tidak sanggup membayar utang dan lalai memenuhi kewajiban pembayaran. Keputusan pilot dikeluarkan PN Niaga Semarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Barat Rayon yang menuntut pembatalan perdamaian yang sebelumnya diputuskan melalui putusan homologasi karena SriTeks dinilai lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Homologasi merupakan rencana perdamaian yang telah disetujui antara perusahaan dan kreditor dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan Niaga. Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Selanjutnya, opsi dan skema penyelamatan ini akan disampaikan dalam waktu secepatnya setelah empat kementerian selesai merumuskan cara penyelamatan. Untuk mengetahui bagaimana nasib para pekerja PT SriTeks setelah dinyatakan pilot kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Niko Laus Irawan. Niko Laus Irawan, Niko selamat siang. Di RUT SriTeks sebelumnya bilang PHK haram dalam usaha SriTeks. Lantas bagaimana upaya penyelamatan para karyawan dari ancaman PHK, Niko? Ya, baik. Terima kasih, Merti dan juga Saudara. Memang betul bahwa Direktur Utama SriTek Iwan Kurniaan Lumito menyebut bahwa PHK adalah hal yang tabu dan haram bagi pelaksanaan usaha SriTek. Pasalnya, SriTek ini sudah menjadi rumah kedua bagi puluhan ribu karyawan dan juga masyarakat di sekitar yang menggantungkan harapan dan kehidupannya di SriTek ini. Upaya untuk menyelamatkan para karyawan dari ancaman PHK saat ini pihak DPR SriTek mengajukan upaya hukum naik banding ke Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan PN Niaga Semarang atas keputusan pilot tersebut. Niko, upaya perlindungan apa yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenaga Kerjaan jika nantinya ada potensi pemutusan hubungan kerja, Niko? Betul. Bahwa terkait kabar pilotnya SriTek menjadi perhatian banyak pihak. Salah satunya BPJS Ketenaga Kerjaan. Direktur Utama BPJS Ketenaga Kerjaan, Anggoro Eko Cahyo, memastikan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan manajemen SriTek. terkait potensi adanya PHK, pihaknya memastikan semua pekerja korban PHK yang sudah menjadi program BPJS Ketenaga Kerjaan akan mendapatkan haknya. Jika memang ada langkah-langkah terkait PHK, terkait dengan PT SPTEC, maka BPJS akan melakukan pendampingan untuk proses klaim kepada seluruh karyawan. Niko, berdasarkan pantauan Anda saat ini bagaimana operasional? Apakah operasional perusahaan masih berjalan, Niko? Hingga saat ini, seperti yang bisa kita lihat di belakang saya ini, operasional dari pabrik SriTek masih berjalan normal seperti biasa. Tidak ada penutupan atau tidak apa-apa, namun tetap berjalan seperti biasa. Begitu dengan kami. SriTek dinyatakan Pak Ilit, pemerintah siapkan skema penyelamatan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nikolaus Irawan, yang melaporkan langsung dari Sukoharjo, Jawa Tengah.